Kerajaan Banten Kerajaan Banten, atau Kesultanan Banten, merupakan kerajaan Islam yang pernah berjaya di ujung barat Pulau Jawa. Didirikan pada abad ke-16, kerajaan ini mencapai puncak kejayaannya di bawah kepemimpinan Sultan Ageng Tirtayasa dan menjadi salah satu pusat perdagangan maritim terkuat di Asia Tenggara. Awal mula dan masa kejayaan, Kesultanan Banten didirikan oleh Maulana Hasanuddin, putra Sunan Gunung Jati, pada tahun 1526. Berkat dukungan para ulama dan rakyat, Banten berkembang pesat menjadi kerajaan maritim yang makmur. Pada masa Sultan Ageng Tirtayasa, tahun 1651 sampai tahun 1683, Banten mencapai puncak kejayaannya. Kerajaan ini menjalin hubungan perdagangan dengan berbagai negara di Asia Tenggara, Timur Tengah, dan Eropa. Banten juga menjadi pusat penyebaran Islam di Pulau Jawa. Meskipun kuat, Kesultanan Banten harus menghadapi perlawanan dari VOC, kongsi dagang Belanda yang ingin menguasai perdagangan di Nusantara. Pertempuran sengit terjadi antara Banten dan VOC, dengan Sultan Ageng Tirtayasa memimpin perlawanan. Raja-Raja Kerajaan Banten, Sultan Maulana Hasanuddin atau Pangeran Sabakingkin, tahun 1552 sampai tahun 1570. Sultan Maulana Yusuf atau Pangeran Pasareyan, tahun 1570 sampai tahun 1585. Sultan Maulana Muhammad atau Pangeran Sedangrana, tahun 1585 sampai tahun 1596. Pangeran Ratu, tahun 1596 sampai tahun 1647. Sultan Abu Al-Mali Ahmad, tahun 1647 sampai tahun 1651. Sultan Ageng Tirtayasa atau Sultan Abu Al-Fat Abdul Fatah, tahun 1651 sampai tahun 1682. Sultan Haji atau Sultan Abu Nasar Abdul Kohar, tahun 1683 sampai tahun 1687. Sultan Abu Fadil Muhammad Yahya, tahun 1687 sampai tahun 1690. Sultan Abu Al-Mahasin Muhammad Zainul Abidin, tahun 1690 sampai tahun 1733. Sultan Abu Al-Fatih Muhammad Sifat Zainul Arifin, tahun 1733 sampai tahun 1747. Ratu Syarifah Fatimah, tahun 1747 sampai tahun 1750. Sultan Arif Zainul Asyikin Al-Kadiri, tahun 1753 sampai tahun 1773. Sultan Abul Mafahir Muhammad Aliuddin, tahun 1773 sampai tahun 1799. Sultan Abu Al-Fatih Muhammad Muhammad Zainul Asyikin Al-Kadiri, tahun 1789 sampai tahun 1853. Sultan Abu Al-Nasar Muhammad Ishaq Zainul Mutakin, tahun 1803 sampai tahun 1808. Sultan Muhammad bin Muhammad Muhyiddin Zainul Asyikin, tahun 1809 sampai tahun 1813. Peninggalan Kerajaan Banten Peninggalan Kerajaan Banten merupakan bukti kejayaan dan keberlanjutan peradaban yang perlu diapresiasi. Beberapa peninggalan yang masih dapat ditemukan hingga kini antara lain adalah Masjid Agung Banten, masjid ini merupakan peninggalan Kerajaan Banten yang juga dijadikan sebagai simbol kejayaan Kerajaan Banten. Masjid ini memiliki komplek dengan luas tanah sekitar 1,3 hektare dan dikelilingi pagar tembok setinggi 1 meter. Keraton Surosowan, keraton ini terletak di desa Banten, kecamatan Kasemen, kota Serang. Bangunan ini merupakan simbol kebesaran dan kekayaan Kerajaan Banten. Benteng Spilvek Benteng ini merupakan bukti penjagaan Kerajaan Banten atas serangan laut sekaligus digunakan untuk memantau aktivitas pelayaran. Vihara Avalokites Vara Vihara ini menjadi bukti akan keterbukaan Kerajaan Banten dengan seluruh agama, di mana pada dinding Vihara terdapat relief legenda siluman ular putih. Danau Tasikardi Danau ini adalah danau buatan pada masa pemerintahan Sultan Maulana Yusuf dengan lapisan batu bara dan keramik. Terima kasih telah menonton!